Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Cooking Club Kali ini bersama saya, Pak Reddy Hari ini saya mau coba masak yang sederhana sekali Masakan-masakan yang tidak perlu bahan-bahan yang sangat banyak Dikit bahannya, seperti yang bisa kalian lihat, hanya ini saja Tapi bisa menjadi 3 masakan, seperti itu Ini masakan bisa kalian dibuat-buat bisnis di rumah, buat camilan di rumah Pokoknya, masakan yang sangat sederhana Yang pertama, saya akan masak lumpia Yang kedua, nanti ada masakan keripik lumpia kayak gitu Sama satu lagi keripik dari lumpia kotak ini Jadi, sangat sederhana sekali Bahan-bahannya yang perlu kita persiapkan Buat masakan yang pertama, yaitu kita coba masak lumpia Ada abon, ini buat isiannya Boleh kalian dengan isi udang atau yang lainnya Tapi saya lebih pilih abon, yang mudah meriah Ada juga bahan utamanya nih, kulit lumpia Ini bahan utamanya Kemudian, yang buat ngelemnya Kita perlu lem nih, ini adalah campuran air dengan tepung terigu Hanya campur air seperti tepung terigu saja, tidak banyak-banyak Oke, kita mulai ke yang pertama Yang pertama kita ambil kulit lumpianya Ini murah sekali di pasar, harganya cuma sekitar Rp. 3.000 Kita dapat banyak sekali Ini kita ambil contoh saja, ambil dua saja Kemudian, kita bagi empat pakai gunting Oke, bagi empat seperti ini Memotong ke arah tengah Sep, potong Sama ke sini Satu, set, sudah ada Sama juga Pastikan tangan kalian sudah cuci tangan ya Bersih Sep, sip Ini Kemudian, sudah itu Ambil satu-satu Persiapkan seperti ini Oke Isi sama abon Abonnya ambil Taruh di tengah-tengah ini Oke, secukupnya saja Seperti ini Oke Sudah itu dilipat nih Lipat satu sini Lihat Lipat kedua ke sini Lipat ketiga Digulung dari belakang ke depan Gulung, pelan-pelan Gulung, gulung, gulung Nah, sebelum ke akhir Jangan lupa buat diberikan lem Lem dari tepung terigu Yang dicampur dengan air Seperti ini Oke Nanti, sudah jadi banyak Tinggal goreng Kita buat lagi Oke Ambil abonnya sedikit Taruh tengah-tengahnya Lihat Lipat ke sini satu Sini dua Kayak main kertas origami ya Sep Dari belakang ke arah depan Nah, sebelum ke akhir Stop dulu Terus kita lem ujungnya Dengan menggunakan Tepung Serigu yang dicampur dengan air Kemudian Dirapatkan lagi Seperti ini Oke Seperti ini satu lagi Ambil abonnya Sep Kemudian tutup Oke Tutup seperti ini Oke Jangan lupa Ambil Buat lemnya Seperti biasa Lem Tempelin deh Sederhana Sambil kita bikin Sambil kita hidupin Minyaknya Oke Apinya api cukup aja Ini udah ada minyaknya Tinggal kita goreng nanti Kita bikin lagi Balik Seperti ini Sip Oke Kita tutup sebelah sini Sebelah sini lagi Jangan sampai kering ya Ini ruminya udah kering Tadi Enggak kalau mariasin Jadinya kering Kayak gitu Biasanya di pasar-pasar Banyak sekali Murah banget Harganya cuma Sekitar 3000 Ada dapet nanti Sekitar 17 Kecis Sip Oke Ini simpen dulu Kita simpen dulu ya Bapak udah punya yang Wah jadi Ini yang tadi udah bapak bikin Seperti ini Satuin disini aja Oke Kita akan goreng Oke Kita simpen dulu ininya Nah ini yang udah spesialnya Boleh dilihat Ini sempurna sekali Isinya abon Ya Sangat mudah Ini jajanan paling Murah Paling mudah Pastikan minyaknya Panas Nanti kita akan goreng Seperti itu Kita cek dulu Panas sebelumnya Belum panas Nanti kita goreng Sampai agak kuning-kuningan Udah gitu nanti Kita cobain ya Rasanya kayak gimana Oke Minyaknya udah panas Sekarang tinggal Kita masukin aja Kita goreng Masukkan perlahan-lahan Hati-hati Oke Uh Lihat Masya Allah Ini enak sekali Nampaknya Oke Jangan diaduk dulu Biarkan saja Sampai dia Menguning Seperti itu Ini Rumpia Kalian bisa Pakai buat The business Mungkin jualan Sederhana sekali Dimasukin Pasik-pasik itu Boleh juga boleh Buat cemilan Sambil nonton di rumah Sambil belajar juga Masalah Oke Kita tunggu sampai Menguning Oke Kita lihat Ini udah mulai menguning Bisa dilihat Udah mulai menguning Oke Kalau udah kayak gini Kita tinggal tiriskan aja Kita angkat perlahan Oke Kita Kiriskan Kayak Apa namanya Apa namanya Jangan lupa Kompolnya dikecilin dulu Sampai yang kecilin Buat nanti lagi Masaknya Oke Kalau udah ditiriskan Lihat Udah Enak Ini boleh kalian Makan Tanpa bumbu Ataupun Pakai bumbu Saya ingin coba Pakai bumbu Sebenernya Gak usah pakai bumbu juga Udah enak Udah enak banget Rasanya udah renyah banget Tinggal kita Pindahin Ke tempat Cemilan Yang kita inginkan Oke Buat nyemil-nyemil Sambil nonton Sambil belajar Luar biasa nih kayaknya Ini tanpa bumbu juga Gak masalah Pakai bumbu Gak masalah Boleh banget Oke Nah Ini masakan pertama kita Udah jadi Saya cukup Jangan terlalu penuh juga Kalau kalian mau cobain Ini Renyah banget Tapi malin Masih agak hangat Enak Penyuk Gius Ini masakan pertama kita Oke Kita akan lanjut ke masakan kedua kita Oke Sama bahannya cuma satu bahan aja Dari lumpia aja sama ini aja Sama lemnya aja Kita gak pakai abon-abonan Bukan gini Oke caranya seperti ini Bikinnya Siapkan lumpia nya Kita pasang seperti ini Oke Udah itu kita kasih lem Di pinggirnya Lem di pinggir gini Oke Lem di pinggirnya Boleh ngelingkernya Boleh sebagian Gak masalah Yang jelas Semuanya ke lem Ini lemnya Sama ya Dari terigu sama air doang Gak bulu bahan-bahan yang paling banyak Awas jangan pakai lem Alteco ya Beracun Nah Udah itu nanti kita lipat dikit Oke Hampir setengahnya Udah itu kita lipat kecil-kecil Lipat kecil-kecil terus Oke Ini perlu ketekunan nih Kalau ini Lipat kecil-kecil Hah Mantap sekali jadinya Oke Kalau kita perlu lem lagi di atas ini Juga agak Direm lagi gak masalah Oke Satu Jadi sebenarnya cempat dulu Coba buat dua aja ya Oke Yang dua Kita coba bikin lagi Sama Ya Boleh juga kalian Setengahnya aja Misal saya cuma setengahnya aja ini ya Jadi gak semua lingkarannya Ujung-ujungnya aja Gak masalah Oke Lipat seperti ini lagi Dia itu Dilipatin kecil-kecil Digulung Ini perlu ketekunan Oke Sip Digulung-gulung Gulung-gulung 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 Oke Sip Kayak gini Bapak udah punya yang udah jadinya Tara Ding-ding-ding Langsung udah ada ya Nah Udah seperti ini Kita pinggirkan dulu ininya Ini kita Perlu gunting Pak buat apa gunting? Buat Ngegunting ini Seperti apa? Kayak ini Lihat nih Digunting Memiring Miring Satu Dua Tiga Terus Empat Lima Enam Terus Gunting miring semiring-miringnya Setelah kalian Kecil-kecil aja Gak usah besar-besar Asal masuk di Mulut kalian Atau di Wadah kalian inginkan Kayak gini aja Sederhana Gunting-gunting Ini cemilan yang Bapak suka nih Biasanya kalau lebaran Bapak bikin kayak gini Udah itu banyak yang Pesen Karena selain enak rasanya Sederhana juga Bikinnya gampang banget Buat cemilan tamu Buat cemilan teman-teman Datang ke rumah Buat saling kirim Makanan Ke tetangga Atau ke teman-teman kalian Boleh banget Ini perlu kesabaran Gunting-guntingnya Gunting terus Oke Kalau yang ini Bapak belum punya Yang udah jadinya Jadi Bapak harus gunting semuanya Ini cuma Bahannya cuma Dua bahan aja ya Ingat itu cuma dua bahan Kulit lumpia Sama terigu Yang dikasih air Udah itu aja Sama nanti kita Ada punya bumbu spesial Bumbu spesial dari Ulta Aroma Ini ada rasa balado Rasa keju Dan ayam bawang Kalian bisa pilih yang mana aja Di pasar mula 5.000 rupiah aja Oke 5.000 rupiah aja Masih digunting Kesel juga ya gini Tapi perlu kesabaran Yang Perlu ideobinis Bidi bisnis ya Buat Nambah-nambah uang jajan Boleh banget nih Boleh banget Cobain masakan ini Kita coba gunting sebagian aja Dengan semuanya Nah Udah seperti ini Kita tadi udah Apa namanya Panasin minyaknya Kita tinggal masukin Minyak Apa namanya Ini ke Gorengnya lagi Oke Ini kita Sisihkan dulu sebentar Oke Oke Nih yang udah digoreng Apinya kita bersalin lagi Sip Udah panas Masukin Ininya Perlahan-lahan Lihat Kalau ini gak perlu Waktu yang lama Ini Gak perlu Waktu yang lama Buat Bikin yang ini Diaduk-aduk sampai kekuningan Oke Kalau udah kekuningan Kita bisa ambil Kita bisa tiriskan dulu Baru kita Nanti kita Plating Wow Sampai tutung ya Masuknya Gosong Kita agak Apinya Kebesaran Ini Silin aja Apinya Oke Gak usah lama-lama Langsung tiriskan aja Wah Sama kayak yang tadi ya Udah Siap Dengan Penilannya Ini Kebesaran Jadi Agak bisa buat Ambil-ambil Bukannya Bukannya Oke Sip Jangan lupa Matikan dulu apinya Kita tiriskan dulu Sumpianya Kita tiriskan dulu Oke Kalau udah Minyaknya gak ada Nanti kalau bisa kebawaan Kita patting Oke Wuh Special juga lagi Udah mulai Gak terlalu panas Kita masukin Disini ya Kita plating aja Ini sangat Renyah Sekali Ini Super-super Renyah Ini buat cemilan Kalian saat Belajar Kalau bapak Paling suka Tambah Bubu balado Dan Ini aja Lagi Tambahin Jadi Kalau misalkan Suka Bisnis Kalian boleh Dijualin Ke tetangga-tetangganya Kalau bapak suka Tambah Bubu balado Ini ada Bubu balado Dari Ultra Aroma Asin Kita masukin aja Disini Oke Kalau diaduk Sampai bawah Lebih Luar biasa Lagi Oke Tip Saya tetap Cukup Ini Apa namanya Keripik Dari Lumpia Oke Lumpia Kita simpel lagi Dua menu Sekarang kita pinta Kemudian berikutnya Menurut berikutnya Ini Kita Dari Apa namanya Ini Lumpia Yang kotak Yang biasanya Pangsit ya Pangsit kotak Cuma ini aja Gak banyak Cuma ini aja Jadi ini apa Kita lihat Ya Ini kita pinggian dulu Oke Ini kulit lumpia yang ini Kita ambil dari sebagian Kita Boleh potong Pake gunting Boleh gitu kan Dipake Pisau juga boleh Kalau saya gak bawa pisaunya Jadi tinggal gunting aja Gunting kayak gini Potong Sama besarnya Jadi bagi 4 Di bagi 4 Oke Kita irupin juga Komponnya lagi Kita ambil lagi Oke Kita Gunting Boleh kalian gunting Boleh kalian potong juga Pake pisau Boleh ambil yang termudah ya Karena saya ada gunting Jadi hepes gunting aja Ini sangat sederhana Sekali Sangat sederhana Ini minimnya semua goreng-gorengan ya Jangan kebanyakan juga ya Dibatasi aja tiap harinya Asal jangan berlebihan Kita akan panjang Sisi nyala sama Lebarnya sama Silahkan diukur pake Penggaris ya Oke good Udah cukup segini aja Nanti kita ini langsung goreng Langsung goreng Minyaknya udah matang Atau belum ya Tes dulu Sudah siap Kita langsung masukkan aja Masukkan langsung aduk Aduh Ini Ini paling cepet ini Ini paling gak Gak butuh waktu lama kali ini Wuh Lihat ngembangnya Apinya jangan terlalu besar Oke diselin Sampai muning aja Sampai muning Jangan cukup banget Oke Jadi ini pangsit goreng Ini pangsit goreng Spesial menu juga Pangsit goreng Kalian juga ini bisa Kalian juga bisa Kalian jualin juga sama ya Masukkan ke kantong plastik Juga ini jualin Tato kayaknya Tapi tambah bumbu-bumbu Balado Bumbu keju Bumbu ayam bawang Sampai muning Kalau udah muning pas Suaranya udah cantik muning Baru kita angkat Baunya udah bau pangsit Biasanya makan mie ayam Tapi ini kita coba Digoreng Jadi cemilan Buat sambil nonton Yang ibu-ibu nonton Ikatan Cinta Kalau cowok-cowok Mungkin nontonnya Avenger Udah mulai menguning Jangan terlalu menguning Jangan terlalu Cukup Lihat Kita tiriskan dulu Oke Nanti kita platin juga Kita tiriskan dulu Ini belum bapak coba ini ya Ini kita coba dulu Ini kita coba dulu Merasanya kayak gimana Ini kita coba ini Hentinya enak Ini benar enak Kedengan gak kemik Coba ya Ini enak sekali Sudah enak kan Tapi jangan kebanyakan ya Karena banyak anu garam juga ya Saya cukupnya aja Oke, yang selanjutnya ini kita siap spreading lagi Ini ada pangsit goreng Lihat Sangat-sangat sederhana ya Bisnis-bisnis yang sangat sederhana Masakan-masakan sederhana Cowok pun kayaknya bisa masak ini Harus bisa masak ini cowok-cowok Waduh Satu lagi deh Biar cantik Oke, kalau tadi pakai bumbunya bumbu balado Sekarang bapak mau bumbunya bumbu keju Sama ya dari Ursa Aroma Bumbu rasa keju Ini banyak di pasaran, kalian bisa beli Di mang-mang Biasanya kalau orang tupang-tupang Tukang-tukang cilok Tukang-tukang Tukang kering Kita makan ini Ini kalau tempatnya besar Kalian bisa ditempatin Oke Ini masakan ketiga kita Cintaan ketiga-tiga Ketiga kita Ada pangsit goreng Oke Sangat enak sekali Kita cobain ya Satu Tepuknya benar Mantap Bumbu keju nya rekomendasi banget Tiga masakan sudah jadi Yang pertama ini ada Sumpia Abon Sangat sederhana sekali Kemudian yang kedua ada Kripik dari Lumpia Cuma dua bahan saja Dan ini cuma satu bahan saja Cuma kulit masuk dalam Seperti ini Masakan ketiga kita istirahatnya Oke Terima kasih Kita akan lanjut ke masakan ketiga Oke Kita mulai ke masakan berikutnya Masakan keempat Bahannya tetap sama Kulit Lumpia Ini terbaguna Bisa jadi Satu Dua Tiga Empat Kempe sekarang Kita masak Cibain Aci Ngambai Oke Gimana caranya Bahan-bahannya cuma ada Bawang daun Ini ada Penyeda prasa Waiko dan sebagainya Ini ada Lada Lada putih Ini ada garam Ini ada Ini Bahan cibai utamanya Ini adalah tepung tapioca Atau aci Kalau bahasa sebenarnya Dan tentunya Air Ini cuma 1 per 4 Ini 250 ml Kayak gitu Sekarang kita Yang pertama Dan ini Lumpia Lumpianya Lupa Kayak gitu Kita coba campurkan Semua bahan-bahannya Garam Hanya Satu sendok teh saja Gak usah banyak-banyak Kita nanti Kelasinan Ini juga ada Bumbu Apa Lada ku Lada Ini lada Boyah ladaku Boyah sebagainya Ini ada Penyeda prasa Sudah kayak gini Kita masukkan aja Langsung ke sini Ya Masukkan ke sini Kita campur-campur Sini aja dulu ya Kita masukin semuanya Sudah beraduk-aduk Sini Tambahin Daun bawangnya Oke Sip Terus tambahin air Nah ini Tambahin air Kita belum dimasak dulu ya Kita tambahin air dulu Terus kita aduk-aduk Sampai rata dulu Aduk-aduk sampai rata Ya Kita lihat di sini Kita aduk-aduk sampai rata Tanpa api dulu Sampai rata dulu aja Oke Rasain Kalau misalkan Udah cukup rasa Garamnya Udah cukup rasa Apa Ladanya ada Kita rasain dulu Kita cobain dulu Pas Ya Sip Sekarang kita Masak Ya Dengan api yang sedang Jangan yang besar-besar Diaduk terus Diaduk terus Sehingga nanti Mengental kayak lem Ini cibai Jadi Mojarela Sunda Bukan mozarela ya Mojarela Mojarela Sunda Oke Terus aduk-aduk Ini nanti akan seperti Mojarela ketika dibelah Plus Nambai ya Cibai Kalau kalian sering lihat Bazar ya Kemarin waktu Sebelum pandemi Ini pasti makanan Paling favorit Jam 7 masak Jam 8 udah habis Ini cibai Kita aduk-aduk terus Diambil aja pak Diambil aja ke sini Ambil kameranya terus Biar keren Kita dipotong-potongan ya Nah ini aduk-aduk terus Aduk-aduk terus Dengan api yang sedang Nanti sampai Dia benar-benar jadi Aci ya Aci Udah-udah mulai tuh Apinya jangan besar-besar Awas Kecil aja apinya Nanti Kalau besar Nanti dia Akan Nempel Nggak enak Nempelnya Kecil aja Udah mulai Terasa Ada ciu Aduk-aduk terus Apinya kecil aja Nggak usah besar-besar Apinya Kalau dilihat Ini udah mulai mengental Udah jadi Aci ngambai Udah mulai mengental Udah Udah Kayak lem ya Oke Cukup Nggak usah lama-lama Udah kayak gini Udah cukup banget Udah Tamatiin apinya Oke Tamatiin Kalian bisa Apa ya Pasang apapun itu disini Wow Biar Ini cibanya Ini cibanya Ini terlalu kental sebenernya Nggak masalah ya Kita coba aja Udah itu kita siapin Ininya nih Kita siapin kulit lumpianya Oke disini saya perlu Tempat satu lagi Ini aja nggak apalah Sip Kita ambil Cibainya kita ambil Ini anggapanya Susah nih Kalau sama dua Ini Uh Ya Wow Ini sebenernya kekerasan Tadi Apinya terlalu besar Uh Kita ambil ini ya Ini cibai yang ambai ini Kita ambil Taruh di atas kulit lumpianya Oke Oke Lihat disini Kita taruh Sip Sudah itu nanti kita Tempelin Tutup disini satu Oke Tutup lagi disini Tutup disini Nah kita lem Ujungnya ini Pakai aci yang sama Tempel banget nih ya Tempel Sip Kita gak akan bikin banyak-banyak Kita akan bikin dua aja Sebagai contoh Satu Kita bikin lagi Kututnya yang bagus Kita pilih lagi Isunya saudara-saudara Inilah Mojarela Sunda ya Lihat tuh Waduh Mojarela Sunda Masukin kesini Ini harus dengan Penuh Kejelian Dan kesabaran Karena ini betul-betul Mojarela Dilipat Lipat Dua kesini Sebanyakkan Lipat dua kesini Lipat Ini Kemudian Di ujungnya ditambah Di apa di kaki lem juga Kaki lem Di jalan-jalan Ini Tempel disini Tempelin Finan Oke Kita bikin dua aja Oke Bikin dua Apa satu lagi Boleh satu lagi aja Tiga ya Rasulullah Sesuai yang ganjil-ganjil Kita bikin tiga aja Hati-hati Jangan ditutup disini Ternyata Tempel Saudara-saudara Oke Oke kita ambil lagi Kita taruh sini lagi Oke Sip Sip Wuh Kita tempel sini lagi Satu Sini Ini agak kesul dikit Ini Anak bawang Tiga Tiga Lihat 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 Ini kita simpan dulu Buat nanti lagi Sekarang kita akan goreng Nah tadi udah jadi Kita bikin sampel tiga aja Lihat seperti ini Sekarang kita goreng Ya Pastikan minyaknya panas Lihat Kita akan goreng Lihat Kita goreng tiga-tiganya Ya Bareng-barengan Ini Spesial paste Apinya jangan kebesaran Karena kita gak perlu Lama-lama gorengnya Karena ini Sudah tipis Kulisnya sangat tipis Sampai Menguning Sampai sini Cukup Ini Sudah cukup Banget Oke Kita keringkan disini Kita balikin disini Sebentar Sudah Kita cukup juga Kita kiriskan Sudah cukup Sip Oke Kita tunggu sebentar Kita matikan Jangan lupa Combor komponnya Kita matikan Oke Kita bisa sajikan ini ya Seperti ini Lihat Ini masih Panas Kalau panas ini Enak Pastinya Ini adalah Cibai Oke Ini adalah Cibai Lihat Ini Cibai yang sangat Enak sekali Ini masih Panas Kita tunggu sebentar Kita nanti coba Kita buka Katanya meleleh Seperti Mozzarella Sendak Oke Ini kalau kalian lihat Ini Kerenyah sekali Tuh Kerenyah sekali Kalau kalian buka Seperti ini Lihat Mozzarella Mozzarella Sunda Ini rasanya Enak sekali Tapi hati-hati Kalau masih panas Jangan coba-coba Ini udah lumayan Anget Cibai Cibai Sama hati Lihat Cibai Oke Saya rasa itu untuk Video cukup Buat Apa Cookie clipboard ini Saya udah bikin 4 menu yang Sangat sederhana Ada cibai Ada Sumpia Ada Kripik Pangsit Sama ada Kripik Sumpia Sama ada Kripik Pangsit Ini sangat murah-murah Bahannya juga sangat sederhana Itu aja Semoga manfaat Dan ini bisa jadi Ladang bisnis Buat kalian semuanya Atau ladang cimlan di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai père Sampai rata Sampai rata Mediu-fi departe Sampai rata Sampai eших Sampai rata Onk Netz